Meta News Event Solo Paragon Van Renn Minggu 20 Agustus 2023 pagi sukses menjaring peserta. Dari target sekitar 300, panitia kewalahan menerima pendaftaran hingga 550 peserta. Terlebih, sebagian peserta tampil tak hanya mengenakan outfit olahraga. Ada yang berkostum pelajar SD, Garuda Pancasila, juga berbagai kostum lain yang mencerminkan nasionalisme dan kegembiraan menyongsong hari merdeka. Veronica Lahji, Chief Marketing Communication Solo Paragon Lifestyle Mall, menyebut event Solo Paragon Van Renn tahun ini yang pertama kali. Sambutan dari publik menurutnya sangat mengembirakan. Dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, Solo Paragon Mall mengadakan Solo Paragon Van Renn yang pertama kali. diadakan pada tanggal 20 Agustus 2023 di halaman parkir lobi 2 Solo Paragon Mall. Tujuan kami adalah mengajak dari masyarakat kota Solo untuk hidup lebih sehat dan juga lebih fun. Terima kasih. Bentasan lari dalam event ini tidak terlalu jauh. Dari Solo Paragon Mall ke timur hingga jalan Sugiyo Pranoto ke kanan, lalu jalan Selametriadi hingga menuju jalan Gajah Mada, kemudian menuju Monumen Pers Nasional ke kiri. Dan kembali finish di Solo Paragon Mall. Sejumlah pemenang muncul dari event ini. Grand Prize jatuh ke Oktaviani, Abdullah Saleh, Dilon Novelan, Purnama, dan Misa Maimunah Nurmasari. Ada juga kategori Best Custom. Pemenangnya Tutoh Aditya dan Baik Dewi. Foto Instagram terbaik, pemenangnya Artalistia dan DJ Markendo. Sedangkan video grup terbaik, pemenangnya Nona Runner dan Princess Club. Demikian saya Siska Belinda menyampaikan untuk Meta News.